Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batur Sedulur Sekampung, nama lengkap dari Seh Daud bin Abdullah Al-Fatoni adalah Al-Alim Al-Alam Al-Arib Al-Rabani Sehwan Daud bin Sehwan Abdullah bin Sehwan Idris Juga dikatakan Wan Senik Al-Fatoni Beliau dengan lebih dikenal dengan panggilan Tok Seh Daud Fatoni Seh Daud Al-Fatoni adalah keturunan Tokwan Fakih Ali dari jalur ibu dan ayahnya Dari jalur ibunya Seh Daud bin Wan Fatimah bin Wan Salamah binti Tokbanda bin Tokkaya Ratnadiraja bin Tokwan Fakih Ali Manakala sebelah ayahnya Seh Daud bin Sehwan Abdullah bin Tokwan Abu Bakar bin Tokkaya wan Pandak bin Tokwan Fakih Ali Keturunan dan keluarga Seh Daud merupakan keturunan ulama dan keluarga beliau Mendominasi pengajian Islam di rantau Nusantara Antara keluarga beliau juga ulama besar di tanah Melayu dan Nusantara Yaitu Seh Abdul Kadir Bukit Bayas, keluarga Bukit Bayas Terengganu Dan Seh Abdul Kadir Pasir Panjang, keluarga Haja Kadir Terengganu Keluarga besar Seh Abdul Kadir Bukit Bayas tersebar di sekitar Bukit Bayas Kuala Terengganu, manakala keluarga Seh Abdul Kadir Pasir Panjang tersebar di keluarga Haja Kadir Keluarga Pasir Panjang dan kampung Bukit Tanah, sungai Derhaka atau Kuala Terengganu Kampung Bukit Tanah pada masa kini didiami oleh anak cucu Esa binti Jusoh dan suami beliau Suleman bin Saleh Atau Cucit dari Seh Abdul Kadir Pasir Panjang Kebanyakan kaum kerabat Seh Daud yang berada di Terengganu adalah pelarian yang lari dari buruan Kerajaan Siam setelah Kerajaan Patani kalah dalam Perang Siam Patani pada tahun 1826 Mereka mendapatkan perlindungan dari Sultan Baginda Omar pada tahun 1806 sampai 11 April 1876 Sultan Terengganu yang ke-9 Beliau dilahirkan di Kampung Parit Marhum Kresik Patani Tahun kelahirannya tidak dapat dipastikan karena terdapat perselisihan pendapat di kalangan para penyelidik mengenainya Dalam catatan-catatan beberapa keluarga penulis yang ada hubungannya dengan beliau Ada yang mencatat tahun 1133 Hijriyah atau 1153 Hijriyah dan tahun 1183 Hijriyah Seh Daud Al-Fatoni dan kawan-kawannya telah belajar di Mekah selama 30 tahun dan 5 tahun di Madinah Oleh karena itu masa belajar yang lama beliau digelari Al-Alim Al-Alama Al-Arib Al-Rabani Seh Daud Al-Fatoni wafat dan dimakamkan di Taib Kuburan beliau bersampingan dengan kuburan Sayyidina Abdullah bin Abbas Yaitu sepupu Rasulullah SAW Sedangkan tahun kewafatannya juga belum diketahui dengan pasti Tetapi ada yang berpendapat beliau wafat sekitar tahun 1847 Masihi Juga ada yang menyebutkan tahun 1265 Hijriyah Dalam beberapa karyanya beliau mengupas masalah-masalah keilmuan Di antara karya beliau adalah Kifayatul Muftadi Fi Usuli Yatiqadil Mursyidin Risalatu Ta'aluki Bilkalimatil Iman Hidayatul Muta'alim Wa Umdatul Mu'anlim Sullamul Muftadi Fi Ma'rifatil Muhtadi Huru'ul Masail Wa Usulul Wasail Buhyatul Tulab Dan Munyatul Musalli Sedangkan susur galur keturunan Seh Daud Abdullah Al-Fatoni Bersambung sehingga Nabi Muhammad SAW Melalui cucu Baginda yaitu Sayyidina Hussein Yaitu nasabnya sebagai berikut Nabi Muhammad SAW Sayyidina Fatima Sayyidina Hussein Sayyidina Ali Zainal Abidin Sayyidina Muhammad Al-Bakir Sayyidina Jafar As-Sadiq Ali Al-Uradi Muhammad Al-Naqib Isa Ar-Rum Ahmad Al-Muhajir Abdullah Alawi Awal Muhammad Sahibus Sawmiyah Alawi At-Tani Ali Khali Qasam Muhammad Sahib Mirbad Alwi Ammil Faqih Abdul Malik Al-Muhajir Amir Abdullah Khan Ahmad Shah Jalaluddin Jamaluddin Akbar Ali Nurul Alam Sultan Abdullah Umda Tuddin Sultan Ahmad Muzaffar Waliyullah Sultan Abdul Hamid Shah Syekh Ki Ali Al-Malbari Wan Yusuf atau Tok Kaya Ratna di Raja Wan Su atau Tok Bandar Wan Salamah Wan Fatimah Syekh Abdul Al-Fatani Syekh Daud Abdullah Al-Fatani adalah sepupu dengan Syekh Abdul Qadir Pasir Panjang karena Wan Fatimah atau Ibu Syekh Daud Abdullah Al-Fatani beradik dengan Wan Abdullah aya Syekh Abdul Qadir Pasir Panjang Batur Sedulur Sekampung Demikian sejarah asal-usul dan garis keturunan Syekh Daud Abdullah Al-Fatani Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini silakan tulis di kolom komentar dengan bijak Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton